Jodoh Sinaga Langit Jelit 13 Yang segera terpengaruh adalah Kuitung Walaupun murid Lemkai ini juga seorang yang liai dan dia memiliki sin keng kuat yang sudah cepat diakerahkan Namun tetap saja dia tidak mampu bertahan Pertahanannya seolah bobol dan dia pun segera tertawa-tawa Bahkan lebih terbahak-bahak dibandingkan tawa keanko Dia tertawa sampai terbongkok-bongkok menekan perutnya dan air matanya bercucuran Pek Hang dan Siang In, sebagai murid Tiong Li Chin Jin yang dikenal sebagai manusia setengah dewa Tidak menjadi gentar atau gugup menghadapi serangan suara tawa yang dasyat kekuatannya itu Mereka berdua segera menggunakan ilmu yang disebut tohun, submatanah Yang sifatnya membiarkan diri menerima tanpa melawan seperti tanah Namun yang melarutkan segala yang menerjangnya Mereka berdua menghadapi angin topan seolah bersikap seperti rumput, lentur, lemas dan rendah Sehingga biarpun tergoyang namun sama sekali tidak dapat dirusak Tubuh mereka bergoyang-goyang perlahan seperti menari, metle, terpejam dan getaran dasyat suara tawa itu lewat begitu saja Dalam puncak pertahanannya, Pek Hang bahkan dapat berkelakar dengan Siang In dan berkata Lihat, dia tertawa-tawa seperti orang gilas yang ing menjawab Memang otaknya miring mendengar rejekan ini, Ken Kok menjadi marah sekali Mukanya berubah merah dan dia menghentikan tawanya Untung dia menghentikannya karena keadaan kuitung sudah payah Tubuhnya lemas karena tertawa terbahak-bahak tak dapat ditahan Air matanya bersucuran dan napasnya mulai memburu Kalau dibiarkan terus, tentu dari lubang telinga, hidung, metu dan mulutnya akan keluar darah dan kalau sudah terlalu parah, nyawanya tidak akan tertolong lagi Dia lalu duduk bersilah untuk memulihkan tenaga dalamnya yang tadi diakerahkan untuk melawan pengaruh suara dasyat itu Hei, orang sikan yang berotak miring Engkau dapat tertawa, mengapa engkau sekarang tidak menangis Siang In mengejek Hem, gadis-gadis sombong Sebelum mati, berdoalah dulu kepada arwah nenek moyangmu karena kalian akan mati di tanganku Mendadak kuitung berkata, keantai hiap, sayang kalau dibunuh langsung Bunga-bunga harum seperti ini, sebaiknya dinikmati dulu baru dibunuh hem Otakmu hanya penuh gairah yang membuat engkau lemah, kuitung Akan tetapi akan ku pertimbangkan usulmu itu Siang In sudah marah sekali Akan tetapi petang menahan kesabarannya dan ia ingin sekali mengetahui mengapa murid-murid lemkai dan empat datuk besar memusuhi dan bahkan hendak membunuh ia dan Siang In Heh, monyet babi tikus kecoa cacim busuk ia memaki untuk memanaskan hati orang agar merasa terhina dan mau mengaku apa yang menyebabkan Ken Kok memusuhinya Dalam mimpi pun belum pernah aku dan saudaraku ini bertemu dengan kamu Mengapa kamu gila-gilaan ingin membunuh kami sepasang metu Ken Kok seperti memancarkan kilat saking panas hatinya mendengar penghinaan itu Mau tahu mengapa? Baik, akan ku beritahu agar kalian tidak mati penasaran Aku mewakili empat datuk besar untuk membunuh Tiong Li Chin Jin Dia sudah kuanggap sebagai musuh besarku satu-satunya di dunia dan karena kalian adalah murid-muridnya Maka tentu saja kalian juga hendak kubunuh Siang In tertawa Diikuti Peg Hang Mereka tertawa bebas seperti kebiasaan para wanita dalam dunia persilatan Bebas dan tidak malu-malu Namun mereka masih mengingat akan kesopanan Maka mereka menggunakan tangan untuk menutupi mulut mereka yang tertawa Mereka merasa geli seolah mendengar lawatan badut Heheheh, kunyuk, monyet, kecil macam kau ini hendak membunuh Yoksian Tiong Li Chin Jin Heheheh, melawan kami pun kamu tidak akan menang Bahkan kami yang akan membasmi dan mengirim kembali ke neraka Jaihanam Dari mana kamu berasal perempuan sombong Kankok berteriak, matanya liar dan menyeramkan Seperti mata singa marah Dia mengerahkan tenaga gabungan empat datuk besar dan menekuk kedua lutut Lalu mendorongkan kedua telapak tangannya ke arah dua orang gadis itu Mampuslah kalian Heheheh, pek, hang dan siangin maklum akan kedasyatan tenaga lawan Mereka sudah saling mengerti Seolah ada suatu hubungan batin yang amaterat Sehingga secara otomatis tangan kiri pek hang bertemu dengan tangan kanan siangin Lima buah jari tangan mereka saling cengkeram Sehingga dua tenaga sakti mereka bertemu dan bergabung Lalu tangan kanan pek hang dan tangan kiri siangin didorongkan dengan telapak Tangan terbuka ke depan Menyambut pukulan jarak jauh yang dilontarkan dengan marah Siuut, belaar tanda seru pek hang dan siangin terpaksa mundur Tiga langkah saking hebatnya tenaga serangan Kankok Akan tetapi Kankok juga terhuyung ke belakang Bukan main dasyatnya tenaga Kankok Sehingga tenaga dua orang gadis gemblengan Tiong Li Chin Jin yang digabungkan itu hanya lebih kuat sedikit Kankok mengeluarkan suara tawa menyeramkan yang terdengar seperti suara tangis mengguguh Ini merupakan tanda bahwa Kankok sedang dilanda kemarahan hebat Dia merabah punggungnya dan tampak sinar berkelebat menyilaukan macu ketika pedang Giam Mong Kiam Pedang Raja Maut yang sinarnya kemarahan telah tercabut Huh, belum lecet kulitnya sudah mengeluarkan senjata pek hang mengejek Dan ketika dua tangannya bergerak Tangan kirinya sudah melolos sabuk sutera merah Dan tangan kanannya memegang sebatang pedang bengkok bersinar emas Siapa bilang dia orang gagah dan bukan pengecut Kata pula siang ini ngejek dan ia pun sudah mencabut sepasang pedangnya yang bersinar kehitaman Karena siang kiam, sepasang pedang, ini beracun dan bernama Toat Beng siang kiam, sepasang pedang pencabut nyawa Melihat dua orang gadis itu sudah mencabut senjata mereka, Kankok lalu mengeluarkan suara mengaum seperti singa Itulah ilmu Sai Chu Ho Kang, Auman Singa, yang dia pelajari dari Tung Sai, Singa Timur, Kui Tong Auman atau gerengan yang amat kuat itu dapat menggetarkan jantung lawan sehingga kaki tangan lawan akan terasa lumpuh dan ketakutan Singa juga mempunyai wibawa seperti itu Kalau dia hendak menyerang calon korbannya, dengan mengaum seekor kelinci ataupun domba calon mangsanya menjadi lumpuh ketakutan sehingga akan mudah diterkamnya Auman yang dikeluarkan Kankok ini pun hebat sekali, akan tetapi sama sekali tidak mampu menggoyahkan ketabahan hati Pet Hong dan siangin Getaran Auman itu lewat begitu saja tanpa mendatangkan akibat apapun Selagi Gema Auman itu masih terpantul di empat penjuru dinding ruangan, Kankok sudah menerjang ke depan dan sinar pedangnya menyambar ke arah dua orang gadis itu Kering Terang bunga api berpijar terang ketika pedang giamong kiam di tangan Kankok itu bertemu dengan pedang bengkok naga emas di tangan Pet Hong dan sepasang toat beng siang kiam di kedua tangan siangin Setelah mereka tidak menggabungkan tenaga sin keng mereka, dua orang gadis itu baru merasakan betapa kuatnya tenaga pemuda itu Senjata mereka terpental ketika bertemu pedang kenkok dan tangan mereka tergetar Akan tetapi dua orang putri Tiong Li Chin Jin itu mendapat gemblengan ilmu-ilmu yang tinggi selama setahun dari ayah mereka sehingga kini tingkat kepandayan mereka menjadi jauh lebih tinggi daripada sebelumnya Pek Hang memang masih memainkan sin coa kiam sut, ilmu pedang ular sakti, dibantu gerakan sabuk merahnya yang lecut-lecut ganas Juga siangin masih memainkan ilmu pedang yang dulu, yaitu toat beng siang kiam sut, ilmu pedang pasangan pencabut nyawa Namun ilmu-ilmu mereka telah diperdalam dan disempurnakan di bawah bimlingan Tiong Li Chin Jin sehingga menjadi lihai bukan main Kedua gadis ini mengamuk, bagaikan sepasang naga terbang menyambar-nyambar Senjata mereka berubah menjadi gulungan sinar Dua gulungan sinar kehitaman dari toat beng siang kiam berpadu dengan gulungan sinar merah sabuk sutra dan gulungan sinar remas pedang bengkok Mengepung dan menyerang kenkok dari segala jurusan Kenkok yang berwatak tinggi hati dan menganggap diri sendiri sebagai seorang yang tanpa tanding itu, diam-diam menjadi terkejut bukan main Dia memutar pedangnya dan melakukan perlawanan mati-matian, mengeluarkan seluruh kemampuannya Namun, sinar pedangnya yang bergulung-gulung dan amat kuat itu menjadi terdesak juga oleh pengeroyokan empat sinar senjata lawan Yaitu sepasang pedang, sabuk dan pedang bengkok Gerakan dua orang gadis itu cepat bukan main sehingga kenkok harus menjaga diri dengan sepenuh tenaga Setelah bertanding dengan seru selamat kurang lebih lima puluh jurus, mulailah dia merasa bahwa kalau dilanjutkan Dia tidak akan dapat mengalahkan pengeroyokan dua orang gadis yang dapat bekerja sama amat baiknya Senjata mereka itu saling menunjang, saling memperkuat serangan, juga saling membantu menggagalkan serangannya Kuitung, engkau masih enak-enak saja? Kawan macam apa engkau ini kenkok berseru marah Kuitung sejak tadi hanya berdiri di sudut dan menjadi penonton Dia telah menghentikan latihan pernafasan dan tenaganya sudah pulih kembali Kalau dia hanya menonton, karena dia merasa yakin akan kelihayan kenkok Dan bagaimanapun juga dia tidak jerih melihat kecepatan gerakan empat senjata dua orang gadis itu menyambar-nyambar Akan tetapi mendengar ucapan kenkok, Kuitung menyadari bahwa kalau dia tidak membantu dan kenkok roboh oleh dua orang gadis itu Dia sendiri pasti tidak akan mendapat ampun karena dialah yang memimpin perampokan Maka dia lalu memutar tongkatnya dan terjun ke medan pertempuran sambil mengeluarkan suara bentakan nyaring Melihat Kuitung maju, siang ing segera menyambut dengan sepasang pedangnya Ia membenci laki-laki ini yang dulu memimpin perampokan dan yang lukai ayahnya Sepasang pedangnya menyambar-nyambar ganas Akan tetapi Kuitung bukan seorang lawan yang lemah Dia adalah murid lemkai, seorang di antara empat datuk besar yang sejak dia kecil menggembelengnya sehingga ilmu kepandainya juga sudah mencapai tingkat tinggi Kuitung cepat memutar tongkat yang berisi pedang menyambut sambaran sepasang pedang siang ing Terang, teranggak bunga api berpijar dan Kuitung terhoyung ke belakang Ternyata dibandingkan siang ing, tenaga saktinya masih kalah kuat Akan tetapi cepat dia memutar tongkat pedangnya untuk melindungi tubuhnya dari serangan lawan Benar saja, siang ing yang melihat lawannya terhoyung, cepat menerjang dengan dasyatnya Kembali terdengar suara nyaring dan tampak bunga api berpijar ketika Kuitung menangkis Mereka lalu saling serang dengan mati-matian, dan betapapun lihainya Kuitung, sekali ini dia bertemu lawan yang benar-benar lihai bukan main Perlahan-lahan dia mulai terdesak dan hanya mampu menangkis dan berloncatan ke sana-sini untuk menghindarkan diri dari sambaran sepasang pedang Dia terdesak hebat dan berada dalam bahaya Akan tetapi setelah ditinggalkan siang ing, petang yang harus menghadapi Kenkok seorang diri, merasa berat sekali Pemuda itu benar-benar amat lihai Kalau tadi berdua dengan siang ing dia mampu mendesak Kenkok Kini setelah siang ing menghadapi Kuitung, petang menjadi kewalahan menghadapi desakan lawan Siang ing yang menghadapi lawan lebih ringan, mendapat kesempatan untuk memperhatikan keadaan Pek Erhang Dan melihat Pek Erhang terkadang terancam pedang Kenkok, ia pun melompat ke samping dan membantu Kalau dua orang gadis itu mendesak Kenkok, Kuitung yang cepat membantu Kenkok Dengan demikian, terjadilah perkelahian empat orang dan ternyata kekuatan mereka seimbang Sehingga terjadilah perkelahian yang seru dan mati-matian Anak buah gerombolan perampok yang berjumlah 30 orang lebih itu hanya mendengar suara perkelahian dari luar Akan tetapi mereka tidak berani masuk karena mereka amat takut kepada Kuitung yang galak Mereka tidak akan masuk tanpa dipanggil Selagi mereka bergerombol di sekeliling kuil, tiba-tiba terdengar suara gaduh dan muncullah banyak sekali prajurit yang dipimpin oleh tiga orang perwira Dan di antara mereka terdapat Chinhon yang menunggang seekor kuda Melihat pasukan ini, yang jumlahnya tidak kurang dari 100 orang, anak buah gerombolan menjadi terkejut dan panik Tanpa komando, mereka terpaksa mempertahankan diri melawan ketika pasukan itu sambil bersorak menyerbu Terjadi pertempuran yang berat sebelah di luar kuil Mendengar suara pertempuran, teriakan dan sorakan yang hiruk-pikurk itu Empat orang yang sedang berkelahi di ruangan dalam kuil menjadi terkejut bukan main Kedua pihak tidak tahu apa yang terjadi, tidak tahu apakah kejadian yang ngeriuh di luar itu menguntungkan atau merugikan mereka Kuitung, kita keluar seru Ken Kok Kuitung tak dapat menandingi Ken Kok dalam kecepatan sehingga Ken Kok sudah melompat lebih dulu keluar ruangan Ken Kok cepat menggerakkan tangan kirinya yang berubah merah Itulah Ang Si Chiang, tangan pasir merah, yang mengandung hawap pukulan beracun, menyambar ke arah Siang In Namun Siang In dapat mengelak ke samping dan kesempatan itu dipergunakan Kuitung untuk melompat keluar dan menyusul temannya Pek Hang dan Siang In yang tidak tahu apa yang terjadi di luar, tidak berani mengejar dan mereka pun cepat keluar dari situ untuk melihat apa yang terjadi Ketika Ken Kok dan Kuitung tiba di luar, mereka terkejut bukan main melihat betapa anak buah Kuitung yang berjumlah hanya 30 orang lebih itu Dihimpit pasukan pemerintah yang jumlahnya tidak kurang dari 100 orang Sudah banyak anak buah yang bergelimpangan dan sisanya hanya mati-matian mempertahankan diri Melihat keadaan berbahaya dan tidak menguntungkan ini, tanpa banyak cakap lagi Ken Kok dan Kuitung segera berlompatan melarikan diri dari tempat itu Ketika ada para jurid yang berani menghalangi, mereka berdua merobohkan para penghalang dan terus melarikan diri secepatnya tanpa memperdulikan nasib para anak buah yang sudah terhimpit dan tidak ada kesempatan untuk melarikan diri Pek Hang dan Siang In juga tiba di luar dan mereka berdua girang bukan main melihat pasukan pemerintah yang menghajar anak buah gerombolan Melihat betapa pasukan jauh lebih banyak jumlahnya dan para anggauta gerombolan banyak yang roboh, mereka pun tidak membantu dan hanya berdiri di ruangan depan kuil Tak lama kemudian, sembilan orang anak buah gerombolan yang masih belum roboh membuang senjata mereka dan menjatuhkan diri berlutut, menaluk Mereka lalu diringkus dan bersama-sama mereka yang terluka, menjadi tawanan Chin Hong yang tadi hanya ikut menonton karena dia sendiri adalah seorang sastrawan yang tidak pandai dan tidak suka bertempur, kini melangkah dan menghampiri dua orang gadis itu Setelah berhadapan dia menjadi bingung karena dua orang gadis itu wajahnya serupa Akan tetapi dia mengenal pek hong yang pernah datang ke rumah orang tuanya, mengenalnya dari pakaian putri itu yang serba putih Dia lalu memandang kepada si yang indan hatinya merasa sedih, teringat betapa pinangannya terhadap gadis itu ditolak Akan tetapi dia tidak memperlihatkan perasaan apapun dan segera mengangkat kedua tangan depan dada sebagai penghormatan Dina Moguhai, bahagia sekali melihat engkau dalam keadaan selamat Dia memandang kepada si yang indan meragu, tidak tahu apa yang harus diakatakan kepada gadis yang wajahnya serupa dengan wajah putri Moguhai itu Melihat ini, pek hong menoleh kepada si yang indan melihat betapa si yang indan juga memandang kepada Chin Hong dengan pandang macu kagum dan bimbang Pek hong tersenyum Siang Nen, perkenalkan Ini adalah kakak misanku bernama Chin Hong, putra tunggal paman pangeran Chin Boan mendengar ini Wajah si yang indan seketika berubah merah Jantungnya berdebar tegang dan ia merasa serba salah Jadi inikah orangnya yang dulu pernah meminangnya? Sama sekali tidak pernah ia menduga bahwa putra pangeran Chin Boan yang melamarnya ini merupakan seorang pemuda yang luar biasa tampan Ia menjadi gagap gugup Eh, oh haha, senang sekali dapat berkenalan dengan Chin Hong Chu, cuan muda Chin, Chin Hong tersenyum Wajahnya yang berkulit putih kemerahan itu berseri Sebagai seorang Siu Chai, sastrawan, tentu saja dia pandai membawa diri Sikapnya lembut dan sopan dan kata-katanya juga teratur indah Tio Siu Chia, Nona Tio, sayalah yang merasa berbahagia sekali Merupakan kehormatan besar sekali bagi saya dapat berkenalan dengan Nona yang namanya sudah lama saya kenal Eh, Kanda, bagaimana engkau dapat muncul di tempat ini bersama pasukan? Apakah engkau yang mengerahkan pasukan ini nanti akan ku ceritakan padamu, Jinda? Yang terpenting sekarang, apakah engkau telah dapat menemukan barang-barang paman Tio yang dirampok itu Barang-barang itu lengkap berada di ruangan dalam kudil ketua ini, Kanda? Juga barang-barang milik paman pangeran Chin Buan berada di dalam Syukurlah kalau begitu, kata Chin Hon dan dia memandang kepada tiga orang perwira setengah tua yang datang menghampirinya Seorang rik di antara mereka berkata dengan sikap hormat Chin Kong Cu, semua anggauta gerombolan telah dilumpuhkan Sebagian tewas Kami menangkap yang terluka dan yang menyerah Kami menanti perintah Kong Cu, bagaimana dengan kerugian di pihak kita tidak ada yang tewas Kong Cu hanya ada enam orang yang terluka Bagus, Lu Chiang Kun, Perwira Lu Obati prajurit kita yang terluka dan angkutlah semua barang milik paman Tio Ki dan ayah yang berada di dalam Bawa semua barang itu bersama semua tawanan ke kota Kang Chun sekarang juga Jangan lupa tinggalkan prajurit secukupnya untuk mengubur semua mayat Kemudian suruh bakar kuil petua ini Pet Hong tersenyum kagum melihat betapa kakak misalnya yang sastrawan lemah itu dapat memberi perintah sedemikian tegasnya Seperti seorang jenderal saja Siap laksanakan perintah, Kong Cu kata perwira itu dan mereka bertiga lalu memimpin anak buah untuk mengangkat barang-barang Lalu siap untuk berangkat ke kota Kang Chun Lima puluh orang prajurit ditinggalkan untuk melaksanakan tugas mengubur semua mayat dan membakar kuil tua yang dijadikan sarang perampok itu Chin Hon, Pet Hong, dan Siang In menunggang kuda berdampingan Mereka menjalankan kuda perlahan-lahan dan bercakap-cakap Siang In masih merasa sungkan dan malu, maka ia lebih banyak mendengarkan saja percakapan mereka Nah, sekarang ceritakanlah, Kanda, bagaimana engkau dapat muncul dengan pasukan untuk membantu kami Begini, Jindamoguhai Setelah engkau pergi, aku pun mulai curiga terhadap diri BHL yang Siapa tahu dia mempunyai hubungan dengan perampokan itu atau setidaknya dia tahu siapa yang melakukan Maka setelah berunding dengan ayah, kami menyuruh Lu Chiang Kun untuk mengutus seorang prajurit yang pandai untuk cepat pergi melakukan penyelidikan ke rumah BHL yang Prajurit itu ketika tiba di sana melihat engkau dan Tio Siocia keluar dari rumah bersama BHL yang agaknya kalian paksa menunjukkan tempat perampok Prajurit itu dianggiam mengikuti dari kejauhan dan setelah tahu bahwa sarang para perampok berada di kudil tua yang tidak jauh dari kota Kang Chun Dia cepat memberi laporan Maka aku lalu minta bantuan Lu Chiang Kun dan dua orang perwira lain, membawa pasukan dan mengejar ke tempat itu Wah, tidak ku sangka engkau ternyata begitu pandai, Kanda ah, aku tidak bisa apa-apa Engkau dan Tio Siocia inilah yang hebat Bagaimana hasilnya buruanmu? Siapa yang memimpin perampokan itu, Adinda Moguhae Kanda Chin Hon, memang benar dugaanku Setelah kami melakukan penyelidikan, ternyata memang BHL yang itu yang mendalangi perampokan Kami memaksa dia mengaku dan dialah yang memberitahu kepada segerombolan perampok tentang pengiriman barang-barang berharga itu dipimpin seorang pemuda bernama Kuitung Yang Liai Kemudian muncul temannya seorang pemuda lain bernama Kanko Yang bahkan lebih lihai lagi Mereka berdua itu pasti bukan orang-orang sembarangan, bukan sebangsa kepala perampok biasa Kami berdua bertanding melawan mereka Lalu pasukan datang dan kedua orang muda lihai itu melarikan diri Tek Hang Nyo Chu atau Putri Moguhae sengaja tidak menceritakan secara rinci mengenai pertandingan seru antara mereka itu Karena Chin Hon yang tidak pernah belajar ilmu silat itu tentu tidak akan mengerti Aih, sayang sekali kedua orang penjahat itu tidak dapat ditangkap, kata Chin Hon Mereka itu lihai bukan main, kanda Chin Hon Bagaimana dengan si jahat BHL yang ah, dia telah lewas di tangan siang en Chin Hon memandang kagum kepada ang hawe asian li tio siang en Bagus, terima kasih, tio syocia, nona tio, jasamu besar Orang itu jahat sekali, mengadu domba, melakukan fitnah Bahkan mengundang penjahat-penjahat yang lihai untuk mengacau Ah, Pet Hang inilah yang lebih berjasa Chin Kong Chu, Chuan Muda Chin Bahkan kalau tidak ada ia, mungkin saya sudah celaka di tangan penjahat yang amat lihai itu Melihat pandang mata penuh kagum dari pemuda itu kepada siang en Dan melihat pula betapa sepasang pipi siang en kemerahan dan matanya hanya mengerling Tidak berani memandang langsung kepada pemuda itu dengan senyum malu-malu Putri Mogu Hai tertawa senang Ia akan ikut merasa bahagia kalau saudara kembarnya itu dapat berjodoh dengan Chin Hon Pemuda bangsawan yang dia tahu amat bijaksana, ahli sastra, tampan dan berpemandangan luas itu Mereka kembali ke kota Kang Chun Tentu saja kembalinya dua orang gadis bersama Chin Hon yang telah berhasil menumpas gerombolan penjahat Dan membawa kembali barang-barang yang dirampok Membahagiakan Tioki dan Myana Juga menyenangkan hati pangeran Cimbuan dan istrinya Yang lebih membahagiakan hati keluarga pangeran ini adalah bahwa nama baik mereka yang difitnah oleh BHL yang telah dapat dibersihkan dan penjahat itu telah terbunuh Kini tentu keluarga Tioki tidak lagi menyangka bahwa dia yang mendalangi perampokan itu Setelah tinggal selama tiga hari di rumah keluarga Tioki dan melihat Tioki sudah sembuh kembali dari lukanya Putri Mogu Hai lalu berpamit meninggalkan kota Kang Chun untuk kembali ke kota Raja Xiang Nen berjanji akan mengunjungi putri itu dalam waktu dekat Sebelum meninggalkan Kang Chun, putri Mogu Hai berkunjung ke rumah keluarga pangeran Cimbuan dan dia disambut dengan gembira oleh pangeran Cimbuan, istrinya, dan Cimhon Dinda Mogu Hai, bagaimana kesehatan paman Tioki? Apakah luka-lukanya telah sembuh kembali Cimhon menyambut kedatangan putri itu dengan pertanyaan ini? Mogu Hai tersenyum Eh, kanda Cimhon, yang kau tanyakan itu sesungguhnya keadaan paman Tioki ataukah keadaan Xiang Nen mendengar ini? Cimhon tersipu dan ayah ibunya tertawa Eh, Mogu Hai, engkau tega sekali menggoda kakakmu Padahal engkau sudah mengetahui bahwa pinangan kami atas diri Xiang Nen ditolak Cimhon tidak mempunyai harapan lagi Eh, mengapa bibi berkata demikian? Daulu Xiang Nen menolaknya karena ia belum mengenal kanda Cimhon, bahkan melihat pun belum Akan tetapi sekarang, sekarang bagaimana? Wah, Mogu Hai, jangan bermain teka-teki Katakan saja, bagaimana sekarang? Apakah ada harapan paman pangeran? Saya belum dapat mengatakan apa-apa Akan tetapi sebaiknya dekati saja keluarga Tioki Ada baiknya kalau kanda Cimhon datang menengok keadaan Eh, paman Tioki, menanyakan kesehatannya Nanti paman, bibi, dan kanda dapat melihat sendiri bagaimana sikap Xiang Nen dan orang tuanya Dan akhirnya terserah paman dan bibi Apakah ada baiknya kalau pinangan itu diulang? Eh, jangan main-main, Adinda Mana kami berani mengajukan pinangan lagi setelah ditolak satu kali? Kalau untuk kedua kalinya ditolak, akan kutaruh di mana mukaku Putri Mogu Hai tertawa Tertawa bebas, tidak seperti para putri istana yang kalau tertawa diatur agar tampak sopan Tertawa kecil hampir tanpa suara dan menutupi mulut dengan ujung lengan baju dan memiringkan mukanya Akan tetapi tawa Putri Mogu Hai adalah tawa lepas, tanpa ragu membuka mulut memperlihatkan giginya sehingga tampak deretan gigi putih rapi seperti mutiara dan rongga mulut yang merah, ujung lidah yang merah muda Sama sekali tidak mendatangkan penglihatan yang tidak sopan atau menjijikan Bahkan sebaliknya, tawa itu membuat wajahnya tampak manis sekali dan tawa itu menyengat dan menular karena orang yang mendengar dan melihatnya tidak dapat mencegah dorongan dari dalam untuk ikut tertawa Begitu mendengar mereka tertawa dan melihat istri pangeran cimbuan tertawa sambil menutupi mulut dengan ujung bajunya Mogu Hai teringat akan tata susila yang pernah ditanamkan kepadanya ketika kecil daulut dan cepatia pun menutupi mulutnya dengan ujung lengan bajunya Akan tetapi gerakan ini malah tampak lucu dan tiga orang itu tertawa semakin geli Eh, Kanda Chin Hon, kemana lagi engkau akan menaruh mukamu kalau tidak di bagian depan kepalamu? Kalau kau simpan dalam almari, lalu bagaimana kalau engkau hendak mencuci muka ucapan Mogu Hai ini membuat mereka semakin geli dan mereka tertawa terpingkal-pingkal? Suasana ini terbawa kegembiraan hati mereka, bukan saja karena barang-barang kembali dan nama mereka tercuci Akan tetapi juga mendengar akan harapan baru bagi keinginan mereka meminang siangin Pangeran Chin Buan dan istrinya saling pandang setelah mereka berhenti tertawa dan pangeran itu bertanya dengan suara sungguh-sungguh Mogu Hai apakah engkau benar-benar dan tidak main-main mengenai kemungkinan perjodohan antara Chin Hon dan Tio siangin Kami masih ragu dan khawatir kalau-kalau pinangan kami ditolak lagi, Mogu Hai, kata pula istri pangeran itu Harap Paman dan Bibi tidak khawatir Saya mengenal benar watak sahabatku siangin itu Biarpun ia tidak berkata apa-apa, namun sikapnya terhadap kakanda Chin Hon dapat saya lihat dengan jelas bahwa ia juga tertarik Akan tetapi siangin adalah seorang gadis kengow yang gagah perkasa, tentu saja ia tidak mau kalau dalam soal perjodohan ia dipaksa Karena itu, sebaiknya Paman dan Bibi tidak mengajukan pinangan lebih dulu, akan tetapi memberi kesempatan kepada kanda Chin Hon untuk bergaul dengan siangin Dekatilah ia, kanda, dan kalau nanti sudah ada persetujuan kedua pihak, kalau siangin sudah dapat menerima perasaan cinta kakanda, barulah diajukan pinangan sehingga tidak mungkin gagal lagi Selagi mereka bercakap-cakap, seorang pengawal memberitahu Pangeran Chin Buan bahwa di luar ada seorang tamu mohon bertemu Pangeran Chin Buan Ketika mendengar bahwa tamu itu adalah Tio Ki, Pangeran Chin Buan segera menyuruh pengawal untuk membawa tamu itu ke ruangan tamu dan dia mengajak istrinya, Ching Hon, dan Mohu Hai untuk menemani dia menerima kunjungan Tio Ki Tio Ki memasuki ruangan tamu dan melihat Pangeran menyambut bersama istri dan putranya, juga melihat putri Mogu Hai berada di situ, wajah Tio Ki menjadi kemerahan dan dia tampak gugup Ah, maafkan saya, Pangeran. Kalau saya mengganggu paduka sekeluarga, tenanglah, Saudara Tio Ki, silakan duduk, kata Pangeran Chin Buan Setelah semua orang mengambil tempat duduk, dia berkata, Saudara Tio, engkau sama sekali tidak mengganggu kami, sama sekali tidak Bahkan kami merasa ikut kelembira melihat bahwa engkau sekarang telah sembuh dan sehat kembali Dalam kesempatan ini kami mengucapkan selamat atas kembalinya semua barang yang dirampok itu, melihat sikap dan mendengar ucapan yang ramah dari Pangeran itu Tio Ki merasa semakin terpukul dan dia berkata dengan suara gemetar Pangeran, saya memeranikan diri menghadap paduka sekeluarga ini, betul-betul untuk mohon maaf Bukan hanya karena mengganggu paduka dengan kedatangan ini, melainkan untuk hal lain yang membuat saya merasa tidak enak hati dan malu Putri Moguhai berkata, karena Paman Tio Ki hendak bicara dengan Paman Pangeran sekeluarga, maka lebih baik aku keluar dari ruangan ini Ah, Moguhai, engkau termasuk keluarga kami, tentu saja engkau boleh ikut mendengarkan Bukankah begitu, Saudara Tio Ki-Tio Ki mengangguk? Saya akan merasa senang kalau Putri Moguhai sudi menjadi saksi dan ikut mendengarkan Pangeran, sesungguhnya ketika BHL yang melaporkan kepada saya sekeluarga bahwa paduka yang mendalangi perampokan itu Saya pernah bimbang dan percaya akan keterangan itu yang ternyata hanya merupakan fitnah belaka Karena itu, saya mohon maaf sebesar-besarnya, apalagi setelah mendengar bahwa Chin Kong Cu yang membawa pasukan dan menyelamatkan Putri saya dan semua barang dapat direbut kembali Sungguh kami merasa menyesal sekali pernah meragukan kebijaksanaan dan kebaikan hati paduka Pangeran Cim Buan tersenyum dan dengan ramah berkata, Saudara Tio engkau sekeluarga tidak perlu merasa bersalah dan minta maaf Kalian sama sekali tidak bersalah Putri Moguhai telah menceritakan semuanya kepada kami dan keluargamu sama sekali tidak mempunyai prasangka buruk terhadap kami Hanya si jahat BHL yang menjatuhkan fitnah kepada kami Bagaimana mungkin kami akan meragukan ketulusan hatimu, Saudara Tio Ki? Engkau melindungi barang-barang kami dengan taruhan nyawa, sehingga terluka Juga, dalam usaha penumpasan gerombolan perampok sehingga menghasilkan direbutnya kembali barang-barang, puterimu juga memegang peran penting Tidak, engkau sekeluarga tidak mempunyai kesalahan apapun Bahkan kami yang membuat engkau mengalami kesusahan dengan penitipan barang-barang kiriman itu sehingga memancing munculnya perampok Lega hati Tio Ki mendengar jawaban itu Keluarga pangeran itu lalu bercakap-cakap dengan Tio Ki dalam suasana yang ramah dan akrab seperti dua orang sahabat lama Melihat ini putri Moguhai menjadi senang sekali Maka, ketika Tio Ki berpamit hendak pulang, ia berkata kepada Chin Han